Pemirsa dua orang pelaku spesialis pembobol rumah di Bekasi, Jawa Barat nyaris menjadi bulan-bulanan setelah aksinya dipergoki pemilik rumah. Korban yang curiga rumahnya menjadi sasaran kejahatan mengejar pelaku bersama dengan warga. Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor. Dari rekaman CCTV memperlihatkan dua orang pria menggunakan satu sepeda motor mondar-mandir di pinggir jalan Jekewul Bantar, Gebang, Kota Bekasi. Keduanya diduga sedang mengawasi salah satu rumah kontrakan yang diincar. Tak berselang lama kedua pelaku dikejar warga setelah aksinya diduga diketahui pemilik rumah. Pelaku bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan masa namun berhasil lolos dari kejaran. Menurut korban, pada saat kejadian dirinya mendengar suara jongkelan dari daun jendela. Korban yang curiga kemudian keluar rumah dan melihat kedua pelaku. Korban kemudian berteriak dan mengundang masa hingga para pelaku dikejar dan kabur melarikan diri. Peristiwa tersebut bahkan terekam kamera CCTV. Awal mulanya ya pertama kan saya sekitar jam 3 kurang, entah kurang berapa bangun ya. Setelah bangun ya emang saya lagi curiga aja nih kayaknya habis hujan gini sering banget ke daerah sini. Terus pas habis bangun habis itu ya terus saya ngopi duduk di deket jendela ya duduk di deket jendela ya kurang lebih sekitar jam 4 lewat ya. Persisa seberapa hampir setengah jam 3 lewat hampir setengah 4 itu ada suara ceklek. Nih, gambar ini, ceklek. Misalkan lampu di dalam padam, gelap. Di luar kan terang, kelihatan bayangan kan. Itu ceklek. Saya udah tau ada di dalam. Lihat bayangan. Tapi terus gak ada lagi tuh tiba-tiba. Habis ceklek sekali sekitar 1 menitan lah balik lagi, ceklek lagi. Sementara itu, aksi pembobolan di wilayah tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Petugas kepolisian dari Polsek Bantar Gebang diminta untuk melakukan patroli rutin di jam menjelang subuh guna menghindari aksi serupa kembali terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Bawar Tagan.